Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini soleh-solehah Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia Kita jumpa kembali dalam pembelajaran matematika kelas 6 Ini pertemuan yang ke-20 Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca-bacaan persenala bersama Bismillahirrahmanirrahim Sebelum masuk ke materi, guru hendak menanyakan sesuatu Lihat gambar berikut ini ya Nah, disini guru mempunyai gambar Gambar apa ya? Yes, ada keterangan map What's the meaning of map? Map adalah peta Nah, pernahkah kalian lihat peta? Ya, di pelajaran IPS, ilmu pengantauan sosial, atau mungkin saat kalian berada di kelas Biasanya terpanjang peta dunia, atau peta sebuah daerah Nah, pada peta tersebut, biasanya di pojok kiri bawah, atau pojok kanan bawah, itu ada tertulis skala Skala 1 banding 2000 misalnya 1 banding 300 misalnya Nah, ini skala adalah salah satu unsur pada peta Nah, kali ini kita akan membahas mengenai skala Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Setelah mengamati video pembelajaran Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala secara tepat Nah, untuk materi skala, tadi ada tertulis 1 banding 2000 ya Nah, oke 1 banding 2000 atau dalam kalimat matematika Bisa ditulis pula menjadi 1 per 2000 Ya, karena ini tanda bagi itu bisa diubah menjadi tanda per Seperti operasi hitung perkalian dan pembagian Nah, ini bisa diubah 1 banding 2000 menjadi 1 per 2000 Nah, untuk skala sendiri 1 banding 2000 itu artinya 1 cm pada peta atau pada gambar Mewakili 2000 cm jarak sebenarnya Jadi, 1 banding 2000 Sekali lagi pengertiannya adalah 1 cm pada peta atau pada gambar Mewakili 2000 cm jarak sebenarnya Nah, berarti satuan skala itu dalam cm Satuan skala itu dalam cm Ya, satuan panjangnya Nanti apabila belum berupa cm Misalnya jarak itu kan bisa dalam meter Bisa dalam kilometer Jadi, diubah terlebih dahulu ke satuan cm Ini ada di satuan panjang ya Lanjut Untuk skala sendiri Nanti ada 3 unsur Yaitu skala sendiri Terus, ada JS Apa itu JS? Nanti kita bahas Dan satu lagi unsur temannya yaitu JP Nah, skala ada 2 teman S, JS, dan JP Jadi, perhatikan segitiganya Untuk segitiganya Untuk mengingatnya S itu selalu di bawah S itu selalu di bawah Jadi, S skala JS itu di bawah Yang di atas adalah JP Apa itu S? S adalah skala Apa itu JS? JS adalah jarak sebenarnya Nah, ini yang nanti kita wajib ubah Satuannya ke dalam bentuk cm Kemudian, apa itu JP? JP adalah jarak pada eta Oke Nah, dari segitiga ini Nanti kita bisa mencari skala Mencari JS Mencari JP Sekali lagi Untuk S dan JS itu terletak di bawah S itu di sebelah kiri JS itu di sebelah kanan Jangan terbalik ya Kemudian, yang di atas adalah JP Nah, kita masuk ke pembahasan Contoh Jarak kota X dan kota Y 60 km Nah, berarti ini jarak sebenarnya ya Karena satuannya dalam km Jika digunakan skala peta Satu banding tiga juta Nolnya ada enam ya Maka, berapa cm jarak kedua kota tersebut? Berapa cm jarak kedua kota pada peta? Cara menjawabnya Kita tulis dulu yang diketahui Disini jarak sebenarnya Yaitu 60 km Ingat, skala itu harus dalam cm Dari km ke cm Itu tangannya turun 5 Jadi, nolnya ditambah 5 Jadi, yang tadinya 60 km Jadi, 6 juta cm Ingat ya Satuannya harus dalam cm Kemudian, untuk skalanya Satu banding tiga juta Oke, untuk segitiganya sendiri Nah, ini untuk pertanyaannya Pertanyaannya itu JS Berapa JS Maaf Yang ditanyakan adalah JP Jarak pada peta Berapa JP-nya Atau jarak pada petanya Nah, ini segitiga yang tadi ya S, JS itu di bawah JP-nya di atas Nah, siapa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah JP-nya Maka, kita tutup JP-nya Kita tutup JP-nya Tersisa siapa? Tersisa S dan JS Nah, kalau berdampingan S dan JS Maka, dia dikalikan Ya, kalau berdampingan Maka, dikalikan Jadi, nanti rumusnya JP adalah S kali JS Karena mereka sejajar Ya, karena mereka berdampingan Maka, dikalikan Tidak nanti lain kali Kalau atas sama luar Ya, karena ini berdampingan Maka, dikalikan Jadi, cara menghitung JP JS kali JS Kita masukkan angkanya Untuk skalanya Nah, kita ubah ya Tadi 1 berdiri 3 juta Kita boleh ubah menjadi 1 per 3 juta Untuk mempermudah menghitung Dikalikan JS-nya Yang kita sudah ubah menjadi Sentimeter Itu 6 juta Nah, mana yang dicaret? Ayo Ya, yang dicaret adalah Angka yang di atas Dan angka yang di bawah Tidak boleh angka yang di atas Dan angka yang di atas ya Jadi, angka yang 3 juta ini Dengan yang 6 juta Boleh ya Kita coret Kita bagi Nolnya kita habiskan Karena sama-sama ada 6 Nolnya Jadi, kita habiskan Kita coret nolnya Kemudian Nanti tersisa 3 dan 6 3 dan 6 Sama-sama kita bisa bagi 3 Jadi, 1 per 1 Atau 1 6-nya nanti Dibagi 3 menjadi 2 Tersisa 1 kali 2 Atau, bu Saya mau langsung 6 juta Dibagi 3 juta Boleh 1 kali 2 Saya sama Jadi, 1 kali 2 Saya 2 Jadi, jarak kedua kota tersebut Padahal kita adalah 2 cm Lihat ya Untuk GS-nya Harus diubah dalam bentuk Sentimeter Nah, karena ini S dan GS bersebelahan Maka, operasi hitungnya adalah Perkandingan Oke, itu contoh yang pertama Contoh yang kedua Saya perhatikan Untuk contoh yang kedua Jarak kota P Ke kota Ki Di peta Berarti, pada peta Berarti, nanti JP ya Ya, JP-nya itu 4 cm Jika jarak kedua kota Yang sebenarnya Berarti, jarak sebenarnya Atau apa tadi singkatannya? GS Ya, kalau GS-nya 80 km Maka, berapa skala petanya? Nah, cara menjawabnya Kita tulis yang diketahui JP-nya 4 cm Udah dalam 10 cm ya Kemudian, GS-nya 80 km Kita ubah dulu Ke cm tambah 0 Berapa tadi? 5 Jadi, 80 menjadi 8 juta cm Oke, yang ditanyakan adalah Skalanya Kita gambar lagi segitiganya S, GS di bawah JP di atas Karena yang ditanya skala Maka, apa yang kita tutup? S Yes, S-nya kita tutup Tersisa JP dan GS Nah, karena JP di atas GS di bawah Maka, nanti opresi hitungnya Bukan kali lagi Kalau kali kan tadi Kalau S dan GS-nya bersebaran Nah, ini karena JP-nya di atas GS-nya di bawah Maka, opresi hitungnya nanti menjadi Bagi Bukan berkalian Mari kita jawab Nah, untuk S berarti JP di bagi GS JP itu yang di atas GS itu yang di bawah Berarti JP yang di bagi GS Ingat ya Jangan terbalik Karena yang di atas dulu Yang kita sebut dulu Oke, untuk angkanya JP-nya 4 Kita tulis GS-nya 8 juta Nah, karena ini skala Maka, harus dalam Satu banding Sedangkan di sini Masih 4 banding Kita sederhanakan ya 4 dan 8 Kita bagi 4 4 dibagi 4 1 8 juta dibagi 4 Hasilnya 2 juta Jadi, nanti skalanya adalah Satu banding Dua juta Oke, jadi skala pada peta tersebut adalah Satu banding Dua juta Untuk contoh yang kedua Ini yang ditanyakan adalah Skala Kita menuju ke contoh yang ketiga Untuk contoh yang ketiga Tinggi pohon duku dalam gambar Berarti ini pada gambar Pada peta ya 5 cm Jika pohon tersebut digambar Dengan skala 1 banding 400 Maka, tinggi pohon duku yang sebenarnya adalah Titik-titik meter Yang ditanya berarti CS Sebenarnya Dan satuannya yang ditanya adalah Dalam itu Oke, kita jawab Kita tulis yang diketahui CP Atau jarak pada gambar Atau Sebetulnya ini tinggi gambar Atau misalnya yang mau diistirakan ya Tinggi gambarnya itu 5 cm Sudah dalam cm ya Kemudian skalanya 1 banding 400 1 banding 400 Nah, yang ditanya adalah CP Nah, 1 banding 400 Seperti tadi ya Kita ubah 1 per 400 Boleh ya Oke, yang ditanya adalah CS Yes CS Kita gambar segitiganya Yang ditanya sebenarnya Maka, yang kita tutup adalah CS Nah, tersisa siapa? Tersisa CP dan S Atas, bawah Siapa dulu yang disebut tadi? CP-nya dulu Baru S-nya Ya Jadi, CP Dibagi S Gambar CP per S Kita hitung CS Rumusnya CP Dibagi S CP-nya tadi adalah 5 cm S-nya adalah 1 per 400 Nah, antara Ini nih Karena ada operasi hitung Bagi Bilangan bulat Dan pecahan Masih ingat dah Operasi hitung Pembagian pecahan Bagaimana caranya? Ya Mengubah tanda Bagi Menjadi tanda Kali Kemudian Pecahan Setelah Tanda Bagi Setelah tanda Bagi ya Bukan sebelum ya Setelah tanda Bagi Dibalik Yang tadinya Pembilang menjadi Penyebut Kemudian penyebut Dibalik Jadi pembilang Pembilangnya menjadi Penyebut Jadi nanti Yang dibalik adalah 5-nya Atau 1 per 400-nya Yes 1 per 400-nya Jadi 5 kali Operasi hitung Pembagiannya Berubah menjadi Berkalian ya 400 per 1 Atau Guru tuliskan Di sini 400 Jadi nanti 5 kali 400 Misalnya 2000 Nah Satuannya masih Sentimeter ya Karena ini Sentimeter Maka ini masih 2000 sentimeter Padahal yang diminta Adalah meter Dalam tangga Satuan panjang Dari sentimeter Ke meter Itu Naik Karena naik Berarti nanti dibagi Naiknya sebanyak 2 tangga Maka 2000 sentimeter ini Dibagi Bukan 2 Tapi 0-nya 2 Berarti dibagi 100 Terus sekali Jadi 2000 sentimeter Dibagi 100 Jadi 20 Nanti Ya Hati-hati ya Untuk Mengubah tanda Bagi Menjadi Tanda kali Yang teringat adalah Pecahan setelah Tanda bagi Harus Dibali Oke Ini sudah Ketahu jasanya Jadi Tinggi Pohon duku Yang sebenarnya Adalah 20 Nanti Nah Bagaimana Sudah ada 1 2 3 contoh Lihat Yang mengajukan evaluasi Untuk Evaluasinya Evaluasinya Diperhatikan Baik-baik Di sini Untuk yang nomor 1 Tinggi Pohon kelapa 30 meter Jika Pohon kelapa Digambar Dengan Skala 1 Banding 200 Maka Tinggi Pohon kelapa Dalam Gambar Adalah Titik-titik Sentimeter Yang ditanyakan Tinggi Pohon 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 Gambar Jadi Ini Karena Belum Sentimeter Diubah Dulu Ke Sentimeter Baru Masuk Terumus Itu ya Kemudian Untuk yang Nomor 2 Adik Berfoto Bersama Ayah Dan Ibu Tinggi Adik Dalam Foto 10 Sentimeter Jika Skala Foto 1 Banding 10 Maka Tinggi Adik Yang Sebenarnya Adalah Titik-titik Meter Nah Hati-hati Ini Yang Ditanyakan Adalah Tinggi Sebenarnya Dalam Meter Nah Untuk Yang Kemudian Yang Nomor Tiga Diperhatikan Tinggi Pohon Cemara 25 Meter Nah Ini Belum Sentimeter Ya Harus Diabakan Dulu Diubah Dulu Ke Sentimeter Tinggi Pohon Cemara 25 Meter Jika Tinggi Pohon Cemara Tersebut Digambar 5 Sentimeter Maka Skala Pada Gambar Adalah Titik-titik Nah Ubah Dulu Yang Meter Menjadi Sentimeter Kemudian Baru Masuk Terumus Skala Nah Ini Tiga Evaluasi Nanti Dikerjakan Jangan Lupa Menggunakan Langkah Mengerjakan Dan Jangan Lupa Dikirim Ke Guru Pengaku Masih-masih Cukup Tiga Saja Evaluasinya Oke Tadi Evaluasinya Untuk Simulan Pembelajaran Pada Haring ini Untuk Skala 1 Banding 100 Misalnya Ini Berarti 1 Sentimeter Pada Beta Atau Pada Gambar Memwakili 100 Sentimeter Jarak Sebenarnya Ya Oke Ini Satu Boleh diubah Ke Satu Per Seratus Seperti Ya Satu Banding 100 Boleh diubah Jadi Satu Per Seratus Dan Satuannya Harus Jalan Sentimeter Ya Kemudian Untuk Segitiganya Disini Ada JP Di atas Ada S Di kiri Bawah Kemudian Ada JS Di Kanan Bawah Nah Untuk S Yaitu Skala Untuk JP Yaitu Jarak Pada Beta Untuk JS Yaitu Jarak Sebenarnya Bagaimana Cara Mencari S Cara Mencari S Atau Skala Kita Tutup Skalanya Berarti Tersisa JP Dan S JP Dan S Jangan Terbalik Ya Yang di Atas JP Maka JP Dibagi Karena Atas Bawah Dibagi JS Nah Bagaimana Kalau mencari JS JS Kita Ini adalah JP Per S Ya JP Per S Karena Atas Bawah JP Dibagi S Itu Kalau Mau mencari Jarak Sebenarnya Atau JS Nah Bagaimana Kalau mencari JP Atau Jarak Pada Peta Mencari Jarak Pada Peta Rumus Nah Jangan Terbalik S JS Karena Bersebelahan Maka Dikali S Kali JS Nah Itu tadi Kesimpulan Pembelajaran Kita Pada Hari Ini Untuk Skala Jadi ada Tiga Unsur Ya Skala JP Dan JS Untuk Pesan Afektif Dari Guru Untuk Hari Ini Untuk Yang Pertama Yaitu Jangan Lupa Untuk Kenantiasa Sholat Lima Waktu Ditambah Dengan Sholat Sunnah Sholat Sunnah Tidukah Sholat Sunnah Tahajud Kalau Perlilu Sholat Sunnah Fitir Sebelum Dijud Ya Yang kedua Kesan Yang kedua Adalah Jangan lupa Untuk Selalu Menjaga Kesehatan Karena Kalian Sekarang Sudah Mulai Berangkat Untuk Simulasi PTM Kalian Tetap Harus Menjaga Kesehatan Sudah Mulai Berinteraksi Dengan Banyak Orang Baik Untuk Lombos Untuk Masker Baik Untuk Makan Yang Sehat Dengan Minum Minuman Yang Sehat Terakhir Pesan Dari Guru Adalah Jangan lupa Karena Kalian Masih Belajar Masih Menjadi Beserta Didik Maka Kewajiban Kalian Adalah Belajar Belajar Untuk Apa Belajar Untuk Meraih Cita-cita Kalian Itu Pesan Dari Guru Untuk Hari Ini Terima Kasih Sudah Mengikuti Pembelajaran Terkait Dengan Skala Di Pertemuan Yang Kedua Puluh Sebelum Kita Akhiri Pembelajaran Mari Kita Membaca Baca Atah Bersama Alhamdulillah Inu Bilal Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh